Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan bacakan Tafsir Al-Munir Karya Profesor Wahbah Az-Zuhaili Tentang Surat Tahrim Ayat 6 Bunyinya A'udhu billahi min ashayyadhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanuku Anfusakum Wa ahlikum nara Wa quduhal Wa quduhal nasu Wa hijyaru alaiha Malaikadu Qiladun Shidadullah Ya sunah Ya sunahu hama amarullahu Wa yaf'aluna Ma yu'marun Jadi Ayat ini Di Uraikan oleh Profesor Wahbah Sebagai berikut Wahai orang-orang yang beriman Perliharalah dirimu Dan keluargamu dari api neraka Yang bahan bakarnya Adalah Manusia Dan Batu Profesor Dr. Wahbah Menulis Wahai orang-orang Percaya Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Didiklah diri kalian Buatlah perisai untuk Memproteksi Melindungi diri kalian Dari api neraka Pelihara Jaga Dan lindungilah diri kalian Dengan mengerjakan Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kalian Dan meninggalkan Apa yang dia larang Bagi kalian Didik Gembleng Dan ajarilah keluarga kalian Perintahlah mereka untuk taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan laranglah Mereka dari melakukan Kemaksiatan Kepadanya Dinasehati Dan didiklah mereka Sehingga kalian tidak Berujung bersama mereka Ke api neraka Yang begitu besar Berkobar-kobar Dan mengerikan Yang api yang menyala Dengan bahan bakar Manusia dan batu Sebagaimana api yang lain Menyala Dengan kayu bakar Kotadah mengatakan Imam Kotadah mengatakan Maksudnya adalah Kamu memerintahkan mereka Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mencegah mereka Dari bermaksiat Kepadanya Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap mereka Dan Memerintahkan mereka Untuk melaksanakan Perintah Allah Serta mendukung Membantu mereka Untuk menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila kamu melihat Kemaksiatan Kamu hardik Dan cegahlah mereka Nah Kemudian Pengadang tafsir al-munir Doktor Wahbah Itu mengutip Surah Toha Ayatnya 132 Yang artinya Dan perintahkanlah Keluargamu Melaksanakan Solat Dan sabar Dalam mengerjakannya Dan berilah Peringatan Kemudian Kerabat-kerabat Kamu Muhammad Yang terdekat Dalam surat As-Syu'ara Ayat 214 Menurut Profesor Wahbah Sejumlah pakar hadis Yaitu Imam Ahmad Abu Dawud Dan hakim Meriwayatkan dari Abdullah bin Amr Radiyallahu anhu Semoga Allah Meridu Abdullah bin Amr Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Muru'abna Akum Bissolati Risaba'i Sinin Wadribuhum Alayha Di Ashri Sinin Wafarriku Bainahum Fil Madhojib Artinya Hadis Rasulullah Ini Perintahkanlah Anak-anak Kalian Untuk Mengerjakan Solat Pada usia 7 tahun Pukullah Mereka Supaya Mau Mengerjakan Solat Pada usia 10 Tahun Dan Pisahkanlah Di antara Tempat Tidur Mereka Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Dalam sebuah hadis Yang diribayatkan oleh Tirmizi Dan Hakim Dari Amr bin Sa'id Bin Sa'id Ibn al-Asih Manahala Manahala Walidun Waladan Minnahlin Afdun Min Adabin Hasan Tidak ada Satu pemberian Orang tua Kepada Anaknya Yang lebih Baik Daripada Adab Yang baik Imam Ahmad Abu Daw Dan Tirmizi Meriwayatkan Dari hadis Abdul Malik Ibn al-Rabi Ibn Saburah Dari ayahnya Dari kakeknya Samurah Bin Jundub Radiyallahu Anhu Ia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Murus Sobiya Bis Solati Iza Balagus Sabah Sinin Fadribuhu Alaihi Perintahkanlah Anak kecil Untuk Mengerjakan Solat Apabila Telah Mencapai Usia 7 Tahun Jika Sudah Mencapai 10 Tahun Maka Pukulah Dia Supaya Mau Mengerjakan Solat Ad-Dohak Dan Mukotil Menuturkan Adalah Sebuah Hak dan Kewajiban Yang harus Ditulaikan Seorang Muslim Untuk Mengajari Dan Mendidik Keluarkanya Kerabatnya Dan Budak-budak Miliknya Tentang Apa yang Diwajibkan Oleh Allah Subhanallah Dan Atas mereka Dan Apa yang Dia Larang Bagi mereka Ibnu Jarir Mengatakan Menjadi Kewajiban Kita Untuk Mengajarkan Agama Dan Kebaikan Adab Etika Dan Tata Kerama Yang Mutlak Diperlukan Kepada Anak-anak Kita Yang Dimaksud Dengan Manusia Dalam Ayat Ini Adalah Orang-orang Kafir Sedangkan Batu Adalah Berhala Dan Art Yang Dijadikan Sesembahan Selain Allah Subhanahu Wata'ala Hal ini Berdasarkan Ayat Yang Artinya Sesungguh Orang Kafir Dan Apa yang Kamu Sembah Selain Allah Adalah Bahan Bakar Surat Al-Ambia Ayat 98 Sedangkan Yang Dimaksud Dengan Al-Ahl Keluarga Maksudnya Al-Ahl Itu Adalah Istri Anak-anak Dan Pembantu Ayat ini Menjadi Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Seorang Penidik Dan Pengajar Harus Mengetahui Apa yang Diperintahkan Dan Apa Yang Dilarang Dalam Tahrim Tadi Dilanjutkan Ayatnya Masih Ayat Tahrim Surat Tahrim Ayat 6 Artinya Penjaganya Malekat Malekat Yang Kasar Dan Keras Yang Tidak Durhaka Kepada Allah Terhadap Apa Yang Dia Perintahkan Kepada Mereka Dan Selalu Mengerjakan Apa Yang Diperintahkan Jadi Di atas Terdapat Malekat Malekat Penjaga Dan Petugas Terdapat Yang Bertugas Menjalankan Urusan Terdapat Dan Mengazab Para Pahuninya Para Malekat Itu Berperangai Sangat Kasar